teknik khusus, nah ini jadi kita ekstrim ini jadi kita shout out, tapi nanti kita harus tinggi dulu nih nanti di titik puncak kita nekat, ada suatu masa nekat, kita jual-jualin jual-jual semua BTC jual rupiahin, setengahnya boleh, split nanti pada masa turun lagi ke ini kita dorong lagi, jadi ya lumayan bagi-bagi, jadi harus ada 30% BTC misalnya, 30% ini dana kita 30%, lalu 30% rupiahnya habis, diberi apa tadi atau diberi apa, konebutnya lagi fase jemur terus, ya itu cadangan kita cadangan kita simpan aja doge ya 6666 ada intrasi, nah ini jemurkan saya doge ya ada yang 100, ya 72, ini diharapkan takutnya nyangkut juga ya kita belinya di serendamuk ini sih levelnya bagunya 64 ya jadi kalau udah lewat 64, doge naik, nah kita lihat ya di tabel sini nah tapi dihapkan dia outside dia 68 tapi kita tahan aja di 64 dulu 68 ya, ayat 10 ya dia harganya sekarang 625 jadi dia mau naik dia bisa naik ke 7000 nah kalau naik kita pilih-pilih beli sekarang tunggu di 6500 mungkin bisa tapi itu resikonya dia tanggung sendiri cuma secara teori kalau naik saya belum ngomong apa-apa nah dia udah ke 7000 ya belum 5 menit ngomongan saya naik betul, jadi kalau udah ke naik ini kan tuh saya udah jual rencana jual ya jadi kita ini aja kita kasih screenshot kita share ke book bila makeup ada happy oh di bandit ini di bandit oke nah disini disini ya 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 jadi gitu aja ada pertanyaan kak nih pada tidur sedang ngerin ada pertanyaan ada pertanyaan masih bingung sama step dan tech topic mas oh apa sama apa step sama tech topic stop kenapa bingung stop kenapa bingung gak usah bingung step step maksudnya apa oh step oh step stop step step ya itu step di set buyer ya step nah ini kan saya liat aku atau ya liat step jadi step itu langkah yang diambil boot untuk merencanakan pembelian berikutnya nah kayaknya ini ya itu dihitung dari harga terakhir market ya mas itu enggak ini kita sekarang udah gak hitung-hitungan gitu karena prinsip boot jadi kita pakai boot itu prinsipnya apa nah itu yang harus dirubah jadi selama ini kita dijanjikan 2% tapi intinya kalau boot itu tiktok inti utamanya tiktok dan tiktok secepatnya dan sebanyak mungkin dalam waktu secepat-cepatnya ya jadi kita ambil untung 1% misalnya kita uang punya seribu nih ya kelihatan ya untung 10 PA kali 100 kali tiktok jadi untungnya seribu juga kan betul ya dibandingkan dengan ini kita punya seribu ah kita punya untungnya 30% 3% misalnya 30% nah ini paling jadi-jadinya paling 20 kali tapi lebih lama lama ya nah nunggunya kapan belum nanti kena badai lagi nah jadi makanya kita cari cara secepat-cepatnya dapat uang ya itu 1% nah jadi prinsip boot itu itu ada juga teknik lain yang saya ajakan itu yang apa set way kalau set way boleh kita lihat jadi kenapa kok saya mah kok aneh ya stepnya lebih rendah dari step profit karena strategi saya memberi di saat rendah sebanyak-banyaknya lalu tunggu harga naik baru kita dapat profit nah ini kalau dilihat kan tadi yang saya kok banyak banget nih kayak ini ya ini mana oh nah ini NST tuh ya jadi saya kayak rugi ini kan tuh ya ya tuh kayak rugi tapi kita lihat belinya kita berapa tuh saya beli hanya 3169 jam 14.54 saya jual kan ya tinggi tapi ini ada stok juga gak tau kalkulasinya gimana intinya saya gak rugi karena saya masih beli di harga 31 harga sekarang udah 29 ini karena kena badai ya daripada dia balik lagi terharga asal makanya kalau sekarang butnya dilihat kan masih untung jadi asal kita ada modal modi titik apapun kita masih bisa tiktok sebetulnya makanya 30% 30% 30% itu disimpan dicadangkan kalau ada masa seperti ini kasusnya ya kayak bokeh kan tapi ternyata saya ada jemuran disini nah tidak dibatalkan beli aja ini yang murah apa nah ini kan agak terendah 4.000 ya kalau mau beli sih paling bagus LTC ya karena LTC lihat tuh tadi udah tembus ke 3 nah jadi kalau kita beli 1 LTC udah untung 300.000 ya kita tunggu 1 hari untung 300.000 jadi kalau kita punya uang 2,8 juta dalam sehari kita untung 300.000 kalau kita beli setengahnya 1,4 sehari bisa untung 100.000 dari LTC jadi kita intinya mah karena kita saya sih targetnya ya uang kecil ya kalau mau uang besar SIKO sendiri jadi kita targetnya di bawah 2 juta jadi jangan apa jadi boleh naik cut tapi bagi-bagi lah ya kayak ini nih ETC mau hard hard workannya ini kalau kita naik cut beli boleh saya aja tapi gak aku saya cuma punya 5 coin ya tuh target sih 600 apa-apa kalau ini perlu drop tapi saya pernah jual juga di ini tuh pernah jual juga di 500 ya gak masalah pernah beli juga pernah jual kayak ini saya juga pernah wave nih pernah merasakan beli di 200 ya 100 100 ini permain main TikTok jadi history-nya terhapus ya jadi step-nya sekarang dirubah jadi makanya kita mesti persamakan visi ya jadi intinya 1 ya TikTok 1% aja patokannya 1,02 targetnya secepat-cepatnya TikTok step-nya ya itu berubah sesuai dengan target makanya ini saya pakai regulator tuh kan mudah nih misalkan nih SRM buat aja sendiri sama dengan caranya take profit di klik per harga beli kan nah ini 0 kan kita kasih persen tuh 1,7% jadi setiap take profit naik 88 kita untung 1,74 ya kita beli 5,000 nanti dia bakal jual lagi 5,0 eh 5,1 3,9 kan nah gitu ya dia bakal turun 4,4 jadi dia nanti ke 5,0 5,0 0,0 berapa turun nah kenapa saya ambil ini ya itu saya juga bereksperimen menggunakan ini nah makanya baca-baca jadi saya pakai angka kamat dipercaya nggak percaya gambarnya nggak keluar ah masa nggak keluar di tadi wah iya udah 1 menit nggak keluar wah coba-coba kirain ini masih muncul coba sharing screen mana udah nggak check nggak keluar share screen share udah keluar sekarang ya keluar lagi udah keluar lagi kamarnya datang nah lebih cepat nggak sekarang resolusinya saya akan dapatkan bukan HD tadi HD ini SD ya jelas ya ini sudah direkam sih tenang ini saya juga pakai angka kamat ini anta percaya nggak percaya pakai ya ya nanti kalau kalau tuh lihat rekaman belanja ya ya terus ya nanti pakai ini mana angka kamat ku mana nah ini kata buku nasi ini kata saya tak paham tapi angka kamatnya ini perbandingannya 1 banding 1 6 8 nah ini perbandingannya jadi 1 banding 1 6 8 saya pakai aja di sini ternyata cocok ya bagus nah makanya tak tulis nanti ini misalnya 1 jadi macam ini 50 1 1 komak 6 dibagi 0 8 jadi 50 0 8 nah jadi pembandingan rasionya gini 1 6 1 rasio jadi rasionya bisa ikutin ini rasionya 1 1 1 68 tapi kan terbalik jadi ini 0 8 ini 50% 50% 0 8 dibagi jadi 50% repotnya gitu aja prinsipnya ya jadi bebas informasinya yang penting dia menanjak ya pertanyaan apa lagi pertanyaan ada pertanyaan apa lagi apa pertanyaan apa lagi ya tanya apa tanya apa stop loss stop loss stop loss itu masih kontroversi stop loss mah gampang tinggal masukin aja stop loss mau berapa ya jadi stop loss tapi tadi mesti range nya kita minimal ya nah stop loss saya ini saya buat stop loss nya saya buat 0 kemarin ini cut stop loss nya 10% masih ada ini saya gak masukin atau jadi dimasukin stop loss oh dimasukin ya ini stop loss itu kalau kita mau range nya tengah-tengah ini betul 10% tapi kalau kita main cepat 1% 3% sampai 5% 5% jadi kita cari yang gampang contohnya misalkan S.A.M kita buka S.A.M kelihatan video ya kalau ada yang ada yang langsung ngomong aja videonya terlap ya ini secepatannya udah diturun ya kayak ini step dia setiap turun 35 kita beli turun 35 kita beli ini kan 5.061 ambil untungnya 200 ya dinaik beli 5 2 52 ya stop loss nya 253 jadi dia 253 kalau harganya kita beli 5000 tau-tau drop turun ya misalnya disini turun jadi dia nanti jual kalau saya sarankan jual secepatnya jadi dia jual disini secepatnya nanti kita beli di bawah pengennya gitu tapi kadang-kadang ada kelemahan debut dia mikirnya lama kenapa mikirnya lama karena kita seraka mikirnya lama karena seraka kenapa seraka ya namanya orang tapi ya itulah sekarang kita belajar ngirit yang penting dapat profit ya nih ya serakanya dimana kalau dipartikan nih ya menitnya boot mengecek 23 23 12 23 12 23 14 23 15 nah dia ngecek yang murut jadi doge yang ini musih nunggu ngecek atas dulu jadarnya berapa menit tuh 1 23 12 dipotong nah ya jadi jadarnya potong ini 5 menit musih nunggu instruksi baru dia dieksekusi kanul banyak buat ini gak tau bug gak tau gimana tapi ya dia ngeceknya ngurut instruksi pertama dicek makanya ini juga salah satu rahasia biasakan edit dengan nomor rendah jadi kalau kita yakin itu pn-nya bagus naikkan ke atas misalkan ini ini kan ini ada pn-pn ini saya juga bagus saya naikkan jadi id 2 ya id 10 nanti kita misalkan ah ini bagus nih pasang aja id 8 di edit biar naik naik urutannya yang prioritas bagus naiknya jadi ini juga kalau kita bisa mempermainkan ini kayak ini BTC ya kita gak takut per ini akib karena kita ada master nah ada max price-nya ya minimal price 1.45 juta dia di bawah 1.45 dia gak beli di atas itu gak beli ya dan uang kita juga kosong jadi kita gak takut ada pembelian hapus aja boleh misalkan kita mau hapus ya tau kan saya hapus ya jadi ya itulah jangan seakah ya tapi ini kan harus dilaporkan nih kenapa ada delay ya apakah delay itu kan kita kurangi sudah dicek belum dia ya 2.3.15 di cek lah dia jadi karena sering pake saya tau tuh lihat 17 ya jadi kalau kita diliat dari atas tuh mesti tunggu 5 menit baru institusi doggy terlaksana ya jadi nanti dia nah ini dia tunggu terus 5 menit jadi kalau pas lagi ini nge-trend kita korbankan yang lain jangan di pause tapi dihapus semua fokus ke satu itu satu peras aja atau kalau perlu kita order 2 nyewa 2 kalau memang kita aktif 100% di rumah tapi kalau kita ingin 100% santai satu buat doggy satu buat kita aktif trading jadi kita punya 2 akun 2 akun satu buat tiktok tiktok mau tiktok btc tiktok itu tidak apa-apa tapi yang aman sih emang tiktok doggy sama ini ya jadi itu tambahan yang aneh yang jadi yang pertama paling penting harus punya coin cadangan di sini biar mempermudah ya mempermudah ya 10 tuh lagi naik tuh lagi pada seneng hehehe mana 10 10 10 10 wah seorang lagi tadi aku gak jual paling tinggi berapa 700 tuh sayang gak dijual ya ya itulah asik buat video ini gak jual-jual maksudnya tadi langsung dijual kita lihat nah curi intip masih ada panten gimana nih wah video ini direkam nyebar gimana ya hehehe halo halo ada pertanyaan apa nah tuh liat tentennya ah dia cenderung naik nih kalau ini waktu nya sell dia di 70 bagus jual di 6.400 jual tapi dia kayaknya mau naik naik lagi di pump nih betul-betul di pump tapi kita lihat 5 menit kemudian wah naik lagi bagus nih 1 jam kemudian ah 1 jam kemudian entah karena ininya tidak jelas cenderung naik tapi mencuigakan tuh cenderung naik tapi mencuigakan ya jadi kalau molekat bagi dananya ten bakal naik jaring bisa utung 1.000 1 ten tapi terserah nah resiko tanggung sendiri nah jadi kalau mau beli ten saham jual di 7.000 atau 7.000 lah bisa untung gope ya ya apa 1 jam lagi naik nah kita lihat mafia nya di bawah nah ini baru miliar ada yang 1 miliar tuh ini bapak bawahnya oh versi apa ya enggak ada cuma 1 miliar doang pada lawan bawahnya ada enggak enggak ada nah kalau ini mungkin di pump 1 miliar lumayan dia di 6.50 tuh jadi kita beda 58 perak lumayan ya orang kita main kelas kecil aja bingung sendiri ada pertanyaan apa ada pertanyaan lain udah cukup ya ada pertanyaan apa pertanyaannya apa step up step apa pertanyaan ulang risk diulang pertanyaannya apa ya diulang pertanyaannya halo diulang pertanyaannya diulang pertanyaan yang mana ya tadi sebelum ping apa setelah ping mau nanya apa itu Fikri nanya Fikri modal 2 juta TikTok call yang apa aja oh iya di 2 juta ya saya harapkan 2 juta dalam 10 hari balik dapat 2 juta lagi harapkan atau ya sejuta lah jadi kalau targetnya 10 hari kan berarti sehari profitnya 50 ribu ya TikTok aja TikTok aja 1% ya kita punya 1 juta 1% berarti berapa 10 ribu 1 kali tick 10 ribu 5 kali tick udah 50 ribu target sudah tercapai harusnya ya secara teori kan gitu kan kita 500 ribu kali 1 hitung aja gak percaya ini 500 ribu kali 1% nah 5 ribu kan kali 5 kali 50 apa oh kali 5 ribu kan kali 5 kali misalkan 25 ribu sehari kali 10 hari nah 50 ribu 10 hari ya kali 3 kan nah sudah BEP jadi bea sewa kita sudah terbayar dengan modal 500 ribu yang 500 lagi kita beli harian 50 ribu 50 ribu BTC sejuta lagi buat misalkan kita beli harga temurah pas ada badai gini kan jadi profitnya dengan modal 500 ribu kita sudah gak usah mikirin biaya sewa tiktok doge tercapai udah seneng kan jadi gitu tapi bagi-bagi juga ya jadi tiktoknya lumayan kan cukup 5 aja dengan modal 500 udah terpenuhi biaya sewa tinggal 1,5 juta ini kita kembangkan 500 buat apa buat BEP BTC asari beli 50 ribu yang saya anjurkan boleh tadi darapkan naik-naik jadi dapat profit jadi dari 500 ibu beli apa lagi jadi 2 juta dibagi 4 500 buat buat yang lain 500 buat doge 500 buat apa ya itu aja tinggal manajemen keuangannya jadi kita harus ya itu harus berani melepas keuntungan sedikit tapi aset kita gak berubah jauh tuh liatnya masih 25 ini badannya belum berlalu nah ini yang harus dibeli ini dari pengalaman dia cepat naik kita incip juga RSI kita sampai incip incip aja jadi gak ada yang betul gak ada yang salah tuh dia mau naik ya tadi 10 juga lagi iseng-iseng naik tuh 1 jam ke depan mungkin naik 15 menit ke depan naik 5 menit ke depan turun jadi ini cepat naik turun masih belum jelas terus apalagi apalagi ayo mau tanya apalagi ya udah coba kita akhiri saja hangout store oh